Intro Berikut hasil pertandingan BRI Liga 1 musim 2023-2024 Pekan ke-30 hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 Bali United berhasil menang 1-0 versus Persija Jakarta Persis Solo berhasil menang 2-0 versus Ranus Antara FC Intro Agar tidak ketinggalan informasi dari channel ini Silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Berikut daftar kelasemen sementara BRI Liga 1 musim 2023-2024 Di beringkat pertama ada Borneo FC dengan torehan 70 poin Di beringkat kedua ada Persi Bandung dengan torehan 55 poin Di beringkat ketiga ada Bali United dengan torehan 52 poin Dan di beringkat dasar kelasemen ada Rema FC dengan torehan 31 poin Bayangkara FC dengan torehan 20 poin Dan Persika Bos 1673 dengan torehan 17 poin Berikut daftar top score sementara BRI Liga 1 musim 2023-2024 Di beringkat pertama ada Davida Silva dari Persi Bandung dengan torehan 21 gol Di beringkat kedua ada Flavio Silva dari Persi Kediri dengan torehan 19 gol Di beringkat ketiga ada Alex Martin dari Dewa United dengan torehan 17 gol Berikut daftar top asis sementara BRI Liga 1 musim 2023-2024 Di beringkat pertama ada Stefano Lili Pali dari Borneo FC dengan torehan 17 asis Di beringkat kedua ada Alexis Mesidoro dari Persi Solo dengan torehan 11 asis Di beringkat ketiga ada Francisco Rivera dari Madura United dengan torehan 10 asis Berikut jadwal pertandingan BRI Liga 1 musim 2023-2024 Hari Senin tanggal 1 April 2024 Persebaya Surabaya versus Dewa United Di gelari Stadion Gorabung Tomo Kickoff mulai jam 20.30 waktu Indonesia bagian Barat Live di Indosiar dan aplikasi video Di gelari Stadion Manahan Solo Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 Akan ada pertandingan antara Bayangkara FC versus Persi Kediri Di gelari Stadion STI ke Jakarta Kickoff mulai jam 20.30 waktu Indonesia bagian Barat Live di aplikasi video PSS Leman versus Arema FC Di gelari Stadion Manahan Solo Kickoff mulai jam 20.30 waktu Indonesia bagian Barat Live di aplikasi video Persita Tanggerang versus Persi Bandung Di gelari Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali Kickoff mulai jam 20.30 waktu Indonesia bagian Barat Live di Indosiar dan aplikasi video Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!